Kita butuh Capres dan Cawapres yang betul-betul mau menyampaikan dengan bahasa terang dan lugas bahwa dia berpihak kepada upaya pemberitaan korupsi dan berkomitmen memperbaiki karena dampaknya besar sekali. Ada 26 pelemahan. Nah, apa aja? Silahkan aja tim sukses. Googling 26 pelemahan revisi undang-undang KPK yang sekarang udah jadi. Negara-negara tetangga itu upaya pemberitaan korupsi mereka justru malah meningkat. Kita sama Timor-Leste aja sudah ketinggalan. IPK kita di bawahnya Timor-Leste. Capres mana yang anti korupsi dan Capres mana yang kemudian betul-betul sungguh-sungguh mendukung upaya pemberitaan korupsi. Itu yang harus kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan mengenai anti korupsi tapi kaitannya dengan masalah pemilu. Ini Capres dan Cawapres sedang mau debat kan. Jadi kita akan membicarakan mengenai bagaimana komitmen para Capres ini tentunya dengan salah satu influencer anti korupsi Yudi Purnomo Haram. Wah Yudi apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Belum pernah sesemangat ini. Wah saya selama ini lihat Yudi bicarakan terkait dengan masalah anti korupsi. Keren-keren tuh Yud. Iya Bang. Terkait dengan masalah ini Yud. Ini kan kampanye nih, masa kampanye Capres-Cawapres. Tentunya di masa inilah kita mesti harus mendorong para Capres dan Cawapres menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh untuk upaya anti korupsi seperti apa. Termasuk juga melihat bagaimana lebaga-lebaga anti korupsi yang belakangan ini lemah, praktek korupsi semakin banyak. Yudi punya catatan-catatan seperti apa nih? Ya pertama Bang ya, tentu inilah masa yang paling ditunggu oleh masyarakat. Dan banyak hal yang akan disampaikan oleh Capres maupun Cawapresnya. Karena baru pertama kali dalam sejarah saya lihat Cawapres mempunyai peranan penting di sini. Kemudian terkait dengan isu, banyak hal tentunya yang sudah dibahas. Tapi kita akan fokus pada isu korupsi. Karena isu korupsi kan bukan hanya isu nasional, tapi juga internasional. Dan isu korupsi dampaknya juga bukan hanya tentang pendegakan hukum, tapi bisa ke ekonomi, bisa ke sosial, politik apalagi. Demokrasi rusak. Demokrasi rusak, ada money politik, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara mengenai apa yang harus digagas, ini kan adu gagasan katanya, yang kemudian nanti akan dibeli oleh masyarakat. Oh, ternyata Capres A tentang pemberantasan korupsi itu sangat baik. Oh, Capres B ternyata masih ngalur ngidul. Oh, yang C ternyata pro status quo. Iya, iya, iya. Iya kan? Nah, ini yang perlu kita rumuskan kembali. Apa sih yang harus dilakukan oleh para Capres-Cawapres? Yang tentu saja, Bang, ingat. Memang mereka yang menyampaikan. Tapi kan mereka punya tim. Iya, iya, iya. Harusnya ketika Capres-Cawapres sudah berbicara di hadapan publik, ya, maka mereka sudah berdasarkan riset yang cukup. Nah, saya nggak tahu kalau ternyata Capres-Cawapres ini adalah single player, gitu kan? Nah, kembali lagi, Bang. Apa yang harus dilakukan? Ya, pertama, tentu saja kalau kita ngomongin korupsi, kita ngomongin pencegahan. Saya pikir kalau nggak ngomongin area pencegahan itu, sudah sangat banyak lah yang sudah dilakukan. Itu bisa dua jam kita, podcast-nya, gitu kan? Karena sudah ada e-procurement, e-budgeting, gitu kan? Apalagi banyak, nah, e-lain sebagainya, gitu kan? Termasuk e-katalog, gitu kan? Nah, sekarang termasuk juga pengawasan internal terkait dengan pencegahan. Sekarang kita bicara tentang penegakan hukum. Ini yang sangat penting. Karena selalu Capres berbicara penegakan hukum yang paling penting. Panglima. Ya, tapi kemudian ketika menjabat, tiba-tiba kami tidak bisa mengintervensi hukum. Ya kan? Nah, itu gimana tuh? Lah, ini yang saya katakan. Pertama, ya, memang Anda tidak bisa mengintervensi hukum, tapi Anda bisa membuat regulator. Kita lihat bagaimana regulator-regulator yang ketika itu memperkuat pemberantasan korupsi, tapi kemudian diperlemah. Pertama, revisi undang-undang KP kalau sudah jelas. Mau tidak mau, suka tidak suka. Lembaga yang menegakkan hukum tindak pendana korupsi, yang mempunyai kewenangan lebih, kewenangan luas, itu KPK. Yang kemudian bersinergi dengan kejaksaan dan kepolisian. Yang kita tahu bahwa peran KPK sangat luas di situ. Trigger. Trigger mekanisme. Selain trigger, bang, terkait dengan koordinator, bang. Oh, iya, iya. Ya kan dia koordinator dalam pemberantasan korupsi loh. Sehingga penegakan hukum di polisi dan kejaksaan harus lapor ke KPK. Dan yang paling penting adalah penegakan hukumnya. Dan bagaimana mungkin, kita bisa melihat, dulu bang, ketika kita menolak revisi undang-undang KPK, ada 26 pelemahan. Nah, apa aja? Silahkan aja tim sukses. Googling, 26 pelemahan revisi undang-undang KPK yang sekarang sudah jadi. Nah, itu ada semua. Nah, itu apakah nanti mau di-epik comeback sama mereka? Apakah akan dibuat perbuang? Nah, kita akan lihat. Dengan situasi pelemahan yang sudah terjadi, apa yang mau dibuat? Betul, itu pertama. Terkait dengan revisinya. Kemudian yang kedua, dampaknya. Kita ingat loh, revisi itu, ya bukan hanya benda mati. Ini ada undang-undang nomor 19 tahun 2019. Tapi ada dampaknya. Yang paling fatal adalah TWK, Bang. Nah, iya, iya. Ya, kalau memang ingin merevisi undang-undang KPK, kembali ya, entah mau perpu, entah nanti ketika berkuasa, ternyata dia punya kekuatan yang besar di parlemen juga, sehingga mempunyai inisiatif. Ya, menurut saya, nggak usah, wah, kita harus bikin formura, laska, akademis, dan sebagainya. Nggak penting, kembalikan saja. Kalau mau bikin perpu, isinya gampang. Kembali ke undangan 30 tahun 2002. Nah, itu aja. Kalimat yang paling singkat, gitu kan. Nanti tinggal DPR, ya kan, menyetujui saja, gitu kan. terkait dengan TWK, kita lihat, ini ada dampak dari peralihan. Ya, ya. Ya kan, menjadi ASN. Artinya, dan kemudian kita bisa melihat, bagaimana, ada dua hal yang sangat penting, terkait dengan TWK. Hasil ombudsman, ada maka administrasi. Ya. Kemudian yang kedua, Komnas HAM. Ada pelanggaran HAM. Dan yang kemudian, ini yang harus direvisi. Dan kemudian yang terakhir, Bang, adalah regulator terkait dengan yang sudah dicabut. Misalnya, PP 99 tahun 2012. Ya, ya, ya. Berani nggak, ya, menghidupkan kembali. Yang soal ini, ya, apa namanya itu, pembatasan hak untuk dapat remisi dan bebasan persyarat, ya. Ya. Berani nggak membangkitkan kembali PP 99 tahun 2012 dari kuburnya. Ya. Karena itu mati sama sekali, gitu kan. Betul, betul. Artinya menempatkan kejahatan korupsi itu sebagai extraordinary. Ya. Sehingga orang yang dihukum sebagai pelaku kejahatan korupsi, diberikan pemberatan dengan cara tadi, ya. Tidak diberikan beberapa haknya, ya. Ya, bisa jelasin, Bang. Di DPS Nasional itu apa, Bang, isi yang sangat penting ketika kita menyidik, Bang? Ya, itu kan terkait dengan yang tidak mendapatkan jahatis kolaborator. Itu dia tidak punya hak untuk mendapatkan pengurangan, ya. Apa namanya, remisi. Terus penghargaan lainnya, termasuk bebas bersyarat, itu dia nggak dapat. Tapi kalau yang mendapat jahatis kolaborator, itu diberikan hak-haknya, sehingga dengan kondisi begitu, memacu orang yang sekalipun dia sudah terlibat dalam kasus korupsi, dia kemudian mau untuk mengungkap berterus terang apa adanya, dan mengungkap aktor intelektual di atasnya. Itu menjadi powerful, gitu. Betul, lah. Orang menjadi takut, pelaku-pelaku kejahatan yang besar, ya. Takut karena itu. Menarik, itu, Yud. Dan sekarang, kita lihat dampaknya. Kayaknya itu orang koruptor, baru kekuatan hukum tetap, kok udah bebas. Remisi setahun, ya, kan? Iya, iya. Ugal-ugalan, remisi. Ugal-ugalan, apa? Karena memang nggak ada batasan, kan? Remisi, gitu, kan? Terkait dengan alasan untuk remisi, gitu, ya. Karena memang ketika orang mengajukan remisi, kemudian disetujui, ya, kan? Ya, dapat, gitu, kan? Artinya sekarang, udah nggak ada lagi bedanya. Iya, iya. Koruptor, yang dia itu, jahatis kolaborator tidak, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ngetitis lah bedanya, kalaupun ada. Kalau itu, ngapain dia membuka? Malah dimusuhi, ya? Malah dimusuhi. Kalau dulu orang, ya, bang, ketika misalnya dia menjadi JC, dia dihukum tujuh tahun. Dia lima tahun bisa bebas. Iya, betul. Ada pembasan syarat, lah. Gitu, kan? Ada remisi. Iya, iya. Iya, kan? Kalau sekarang, ya, kalau, kemudian, kalau misalnya dia nggak JC, lapan tahun, ya, lapan tahun. Iya, iya. Tapa dipotong satu hari pun. Gitu, bang. Iya, iya. Menarik, ya, bang. Dan memang keberpihakan terhadap upaya pemberdayaan korupsi itu mesti jelas. Iya. Saya tadi, pendapat yang disampaikan tadi, kalau kemudian pemimpin negeri ini kemudian hanya mengatakan bahwa, oh, maaf, kita nggak bisa mengintervensi. Lah, bukan mengintervensi. Yang kita minta adalah pemimpin negeri ini mau memimpin sendiri upaya pemberdayaan korupsi. Tidak mungkin pemberdayaan korupsi itu bisa diselesaikan sendiri oleh KPK sendiri. Nggak mungkin. Atau kepolisan sendiri. Nggak mungkin. Caksa sendiri. Nggak mungkin. Mesti dilakukan oleh pemimpin negeri ini. Harus ada political will yang jelas. Kalau itu nggak ada. Nggak mungkin. Oleh karena itu, tadi saya menarik sekali itu. Tapi kan masalahnya begini. Kalau kemudian di masa kampanye ini, kita berharap Capres dan Cawapres menunjukkan komitmen. Bagaimana kalau kemudian dia menyampaikan komitmen, saya akan begini, begitu, saya akan mendukung, saya akan menambah penyidik sekian banyak seandainya. Tapi kemudian dia tidak lakukan. Lalu bagaimana caranya biar orang-orang awam atau masyarakat ini bisa menceritmati mana penyampaian Capres-Cawapres yang betul-betul sungguh-sungguh, mana penyampaian yang mudah diingkari. Gimana, Diyot? Memang janji itu kan baru bisa kita ketahu kalau dia misalnya sudah terpilih dan kemudian melakukan atau tidak. Wah, susah. Ya, walaupun memang sekali lagi saya katakan, Bang. Ketika misalnya dia tidak melakukan, ya kita yang memilih misalnya menyesal, ya kan. Menyesal itu memang belakangan, Bang. Kalau depan pendaftaran namanya, Bang. Bisa nggak gini, Yot? Kita melihat dari penyampaian ya pertama rekam jejak. Kita melihatnya begini. Oke, Bang. Ketika penyampaian sesuatu itu disampaikan dengan bahasa yang lugas, dengan penjelasan yang aplikatif, dengan penyampaian yang jelas dan rinci, itu kan paling nggak bisa dilihat sebagai gambaran jelas. Karena biasanya orang kalau sudah menyampaikan komitmen yang terang, lugas, dengan penjelasan yang rinci dan aplikatif, itu biasanya dilaksanakan. Karena jarang sekali ya orang mau berbohong tapi mau rinci, gitu ya. Betul, Bang. Jadi memang gini, kita kan melihat platform sebenarnya. Platform anti korupsinya itu seperti apa. Karena itu kan merupakan turunan dari visi dan misi. Kalau ternyata platformnya hanyalah retorika, ya kan? Kemudian yang kedua, Terus yang bagaimana yang retorika yang benar-benar yang nggak? Iya. Jadi kenapa sudah menjelaskan secara teknis misalnya? Berani mengatakan A, berani mengatakan B. Konkret-konkret aja lah kalau sekarang. Nah, memang Bang, sekali lagi ya, kita kan tentu tidak berpihak kepada salah satu capres ataupun cawapres ya. Tetapi saya pikir semua capres-cawapres ini ya ketika misalnya besok ya atau terkait dengan isu korupsi, tentu mereka pasti tonenya sama, Bang. Yang pertama. Tapi kalau tonenya sama cuma tipis-tipis saja ultima. Kita ingin menyampaikan dengan bahasa yang lugas, jelas. Betul, Bang. Kita mau seperti itu. Betul. Bahwa kalau ketika tonenya itu adalah kuatkan KPK, kuatkan yang mana? Kan tadi saya katakan, kalau mau kuatkan, kembalikan visi undang-undang KPK yang lama. Apakah kuat-kuat dikuatkan pakirnya doang? Ya, betul. Kembalikan 57 pegawai KPK yang tersigil. Ya, ya, ya. Jelas itu ya. Jelas. Kemudian yang ketiga, terkait dengan satu regulator. Karena kan kita udah ngomongin regulasi. Yang pertama, ada regulasi kayak undang-undang sudah, undang-undang 30-2002 yang di revisi. Ada regulasi yang sudah nggak, nggak berlaku lagi. Ya kan? Tapi ada regulasi yang menurut saya penting juga untuk dikawal. Ya, apakah nanti para capres ini berani untuk menyuarakan seperti misalnya kayak perampasan aset. Perampasan aset. Elicit entrismen ya. Betul. Tetapi, saya selalu mengatakan bang, perampasan aset jangan cuma namanya undang-undang perampasan aset. Isinya hanya teknis. Yang tanpa perlu undang-undang perampasan aset sudah diakomodikan oleh undang-undang yang lain. Oleh kuhab ya. Kuhab misalnya bang, seperti itu. Ya, ya. Karena kenapa sih kita butuh eruh perampasan aset? Karena sampai saat ini kita masih ya, terjebak kepada bahwa ada di pasal 18 undang-undang di BIKOR yang bisa kita kita sita, kita rampas adalah yang hasil yang diprol tidak pindah korupsi yang kita buktikan kasusnya. Gitu kan. Sementara kita tahu seorang koruptor nggak mungkin dia sekali melakukan korupsi. Habis itu tolak. Nggak mungkin bang. Kemudian Pasti dia ngulang-ngulangi lagi. Ngulangin terus bang. Dan ada upaya untuk menyembunyikan hartanya. Betul. Tapi memang ini menarik bahwa kita akan melihat bagaimana konsep mereka yang mereka akan sampaikan kepada masyarakat kan istilahnya berlaku lima tahun. Ya, ya. Ya, artinya selama itu kita lihat seperti apa. Dan saya pikir yang sekarang ini kan mereka kan bukan istilahnya inkaben presiden-wakim presiden ya. Ya, ya. Harusnya walaupun mereka memang ada di pemerintahan ataupun dan sebagainya. Tapi mereka harusnya bisa lepas diri dari situ. Sebenarnya kan simpel untuk berlantas korupsi. Ya, tadi kalian berjalan rekam jejak ya. Yang kedua teman-temannya juga bang. Ya, ya. Apakah lingkungan sirkel dari nanti ketika mereka menjabat ya kan itu mendukung pemerintahan korupsi. Ya, ya. Karena kan jangan sampai presiden sendirian juga. Ya, kalau misalnya dia mengatakan wah, tolong saya ingin membentuk perampasan aset. Loh, sirkelnya ternyata banyak kan terindikasi korupsi. Wah, jangan pak. Nanti kami kena. Loh, kan lebih bahaya kayak begitu. Iya, ya. Kebaran yang pendukungnya sendiri ya. Iya, orang pendukungnya gitu. Tapi memang bang, apapun itu kampanye kecap berjalan. Pasti mereka akan para capres ini akan menyampaikan menjadi kecap nomor satu dalam memberatas korupsi. Pasti gitu kan bang. Tapi ya, tadi pernah kata bang, apakah kemudian memang mereka menyampaikan itu di awang-awang? Atau kemudian mampu menukik? Iya. Sehingga istilahnya mengambil atau merebut hati masyarakat. Betul, betul. Ingat loh bang, bahwa masyarakat ini udah muak terkait dengan pembelasan korupsi. Bagaimana mereka ketua KPK menjadi tersangga kasus korupsi? Iya, iya. Sekarang mau percaya ke siapa? Habis itu merasa sebagai korban pula dia. Itulah. Makanya saya berharap presiden ke depan itu mampu melakukan ribon. Iya, iya. Jadi bukan hanya di basket aja ada ribon. Iya, iya. Tapi presiden ke depan ribon untuk apa? Pertama kan kalau misalnya korupsi nggak diberantas. Mereka juga nggak bisa menyampaikan visi-visi mereka yang lain misalnya. Mereka ingin visi-visi pembangunan. Mereka ingin visi-visinya ekonomi. Mereka ingin visinya mengentaskan miskinan. Oh bahan sosnya kalau dirampok. Iya, iya. Nggak mungkin terjadi. Pembangunannya fiktif. Betul. Iya kan? Distribusi berasnya berasnya nggak berguna. Busuk gitu kan? Kemudian apa lagi bang? Penerimaan negaranya dimakan. Iya, dimakan. namanya non-migas maupun migas. Iya, iya. Iya kan? Karena memang korupsi itu. Itu mereka membentuk circle bang. Ya kemudian ya kalau kita katakan oligaki misalnya. Ini itu terjadi gitu. Nah, kita harapkan bahwa ke depan bukan hanya mampu untuk menyampaikan visi-visi yang secara akurat, secara baik, tapi juga dia mampu melepaskan diri dari itu bang. Itu sangat penting. Yaud kalau dilihat ini contohnya nih. Kita di negara Indonesia ini kan kita juga dikelingin negara-negara tetangga. Dan kecenderungan negara-negara tetangga itu upaya pemberantan korupsinya mereka justru malah meningkat. Bagus. Singapura, udah lah jauh mendapatkan kita. Brumai jauh. Kita sama Timur-Leste aja sudah ketinggalan gitu kan. Sejadilannya IPK kita di bawahnya Timur-Leste. Malaysia yang hari ini SPRM-nya atau KPK-nya Malaysia yang tadinya di bawah Perdana Menteri, sekarang di bawah Raja, di bawah Sultannya Malaysia. Artinya mereka menjadi lebih independen, menjadi lebih kuat, dan didorong untuk bisa bekerja beratasi korupsi yang sungguh-sungguh. Karena kan kalau praktek korupsi itu banyak, kan pemerintah juga rugi gitu. Karena visi-misinya nggak akan bisa berjalan. Nggak akan bisa mengimplementasikan rencana-rencananya. Kalau melihat di Malaysia contohnya, SPRM-nya dibikin semakin kuat. Sebaliknya di Indonesia, KPK-nya tambah lemah. Di sana mereka lebih independen, SPRM-nya, KPK-nya Malaysia, di Indonesia justru malah di bawah urumpun eksekutif. Pegawainya menjadi ASN, tidak independen lagi seperti sebelumnya. Jadi, kalau melihat praktek-praktek itu, memang saya setuju tadi yang Yudhi bilang, kita butuh capres dan cawapres yang betul-betul mau menyampaikan dengan bahasa terang dan lugas bahwa dia berpihak kepada upaya pemberantuan korupsi dan berkomitmen memperbaiki karena dampaknya besar sekali. Dan tentunya penyampaiannya harus jelas dan konkret gitu. Selain dari tadi Yudhi menyampaikan soal perampasan aset, apa namanya tadi ya, upaya perbaikan lembaga KPK-nya, juga bagus juga ini Yudh, apa namanya, pembatasan uang kartel contohnya. Oke. Ini kan menjadi hal penting juga yang harus dilakukan. Terus, seringkali begini, kalau capres dan cawapres itu bicara terlalu berapi-api soal pemberantuan korupsi, bukan kalah malahan nanti nggak terpilih Yudh. Kira-kira peluangnya gimana itu? Ya, memang Mereka mesti ngomong apa adanya atau mesti pura-pura? Ya, memang inilah pemilihan, Bang. Si Malakama. Ya. Harus berhitung memang saya melihat gitu ya. Jadi, bisa jadi satu sisi dia akan populer. Ya, ya. Tapi satu sisi akan dimusuhi. Nah, itulah makanya. Apakah mereka mau berenang di antara yang anti korupsi dan pro korupsi? Ya, ya. Walaupun yang pro korupsi ini mungkin punya uang banyak. Ya, ya, ya. Ya kan? Mungkak kekuatan. Atau dia mampu menjadi toko populer di masyarakat. Nah, jangan ngambil dua-duanya. Ya, ya. Bisa jadi sandra, gitu kan? Ya, ya. Ini yang populer tapi juga berteman dengan yang seperti itu. Gak akan jalan pemerintahan, Bang. Gak akan jalan, ya. Nah, kita contoh sekarang, Bang. Gak usah jauh-jauh yang terbaru lah misalnya. Bagaimana dua menteri? Ya kan? Misalnya Mipo Minpo, kemudian juga Menteri Petania, kemudian Wamen, gitu ya. Itu kan mencerminkan, gitu kan? Ya, bagaimana ternyata korupsi masih terjadi di level atas, Bang. Ya. Sehingga saya melihat ketika masih terjadi di level atas, ternyata kerakusannya itu masih ada. Ya, ya, ya. Kalau kita bicara di ketika Abang mengatakan tentang SPRM di Malaysia dan kita dulu pernah sering, namangnya, berhubungan dengan teman-teman di sana, gitu kan? Mereka sudah tidak lagi berbicara mengenai level korupsi dilakukan oleh pejabat tinggi. Ya, ya. Ya, misalnya terakhir Menteri-Menteri tapi kan hanya satu, gitu kan? Tapi Yudi ketika bilang tadi, Menteri itu kan karena belum diusut tuntas, Yul. Waduh, Bang! Diusut tuntas lebih banyak lagi. Saya apa? Itu diusut tuntas membuat kita nabasok. Nah, ternyata terlibat lebih banyak lagi dari itu. Nah, ini yang perlu dilihat, Bang, ya. Bahwa ketika pendegak hukum emang presiden tidak bisa mengintervensi. Tetapi pendegak hukum bisa melihat bagaimana presidennya. Tidak bisa diintervensi penanganan kasusnya. Tapi kalau tugasnya harus diintervensi, itu kerja benar, kan? Nah, betul, Bang. Jadi saya melihat gini, kan pendegak hukum juga melihat ini presidennya anti korupsi atau enggak nanti. Ya, ya. Ya, ketika presidennya anti korupsi, maka pendegak hukum itu akan lebih leluasa untuk bisa memberantas korupsi tanpa takut-takut. Dia akan melihat presiden ini temannya siapa aja. Mereka akan melihat yang itu yang menarik. Kemudian para pelapor-pelapor juga akan melihat. Ya, ya. Ya, kan? Wah, ternyata ini. Jadi mereka berani untuk melaporkan. Ingat, loh, Bang. Memangnya pendegak hukum tahu tentang korupsi di mana-mana itu. Enggak, Bang. Harus ada yang menyampaikan. Itu yang namanya informan. Itu yang namanya Mr. Blower. Ya, ya. Pasti ada yang melaporkan. Nah, pelapor-pelapornya akan ketakutan ketika misalnya, oh, ternyata presidennya tidak mempunyai Ya, kalau ini baru namanya counter fight back. Ya, ya, ya. Bukan yang dikatakan Bapak itu. Itu siapa? Firling gitu. Jadi, sekali lagi, Bang, bahwa kapasitas presiden kemudian visi misinya kemudian rekam jejaknya dan konkret-konkret dari apa yang akan dilakukan dia itu akan dilihat oleh pendegak hukum. Ya, ya. Ketika misalnya pendegak hukum polisi, jaksa, KPK melihat bahwa presiden trennya sangat mendukung perasaan korupsi tanpa mengintervensi yang terjadi adalah mereka akan bergerak sendiri, Bang. Tanpa perlu artinya gini, presiden itu cukup tutup mata, gitu kan, terkait dengan kasus udah jalan sendiri. Ini tangkap, ini tangkap pengembalian kerugian negara segini, barang uang yang disita segini, pemulihan aset recovery-nya sebanyak ini. Gitu, Bang. Sehingga kemudian efek jeranya itu ada. Tapi kalau ditangkapin banyak begitu bukannya malah bikin malu negara. Nah, itu yang pikiran salah, Bang. Aduh, tutup-tupilah. Sama kayak misalnya ada pengawas internal lah. Misalnya di kalau misalnya ini ketahuan ada fraud, ada ketahuan apa-apa, malu nih insasi, gitu kan. Padahal tidak. Karena... Dengan begitu dibersihkan, malah ya. Betul, dibersihkan. Kenapa? Ingat, Bang. Kejahatan itu menular. Ya kan? Kalau dia nggak bersihkan, dia bisa menjadi, dia kemarin dia korupsi sepeda, besok motor, mobil, kemarinnya korupsi sendiri. Kantornya diambil. Iya, akhirnya apa namanya, apa namanya, satu, seoknum demi seoknum, nama-nama sekantor. Ya kan? Menarik nih, diskusi dengan judi. Tapi tadi yang disampaikan judi, kita perlu cermati, apakah dengan kita melihat debat besok, Capres dan Cawapres, tanpa kait kemasalah hukum, pemberantuan korupsi, dan lain-lain, kita kemudian bisa menilai Capres mana yang anti korupsi, dan Capres mana yang kemudian betul-betul sungguh-sungguh mendukung upaya beratang korupsi. Itu yang harus kita lihat. Terima kasih, Yudi. Siap, Pak. Semoga kita bisa belajar dengan, apa namanya, melihat fenomena ini untuk mendukung orang-orang yang betul-betul mau untuk beratang korupsi dengan sungguh-sungguh, dan peduli dengan Indonesia dengan sikapnya anti korupsi. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax